Bang, tulang pada mental nih, tulang dihajar memalaikat, mempentungannya, tulang pada mental, tulang, tulang mental, tulang, tulang, tulang mental Kulit nih, pada copot nih, kulit, copot, kulit, copot, cop Baru teriak dia di hadapan Allah Apa teriakannya, Rabbi, laula akhurtani ila ajalin qorib Fa'asaddaqa wa'aku mina salihin, ya Allah ya Rabb Balikin saya ke dunia, bentar, rajup, bentar, balikin saya ke kampung baru, bentar Raja bentar, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau sedekat, saya mau ibadah Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu Budak lu, dibilangin lu, budak lu, ngaji, gak pernah ngaji lu Malah usah lu omong-omongin, usah lu kata-katain, usah lu gosipin Ini dia nih, ini dia nih, ini dia nih Ini dia nih yang kemarin, yang main curang Cik Inna nahnu nuhiyil mautah, wa naktubu maa qaddamu wa aadharahum Wa kulla shayin ahsainahu fi imamin mubin Saudakallahul aliyul azim Yang mulia, segenap para guru, para kiai, para asa, tidak Segenap para orang tua yang hadir begitu banyak Di antaranya yang Dia nambahin dikit ini mak, gak ceramah Namanya kultum Kuliah tunggu makan Bicara haul saya teringat Ada seorang anak muda bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hal baqiyah min giri abawayya shay'un Abiruhuma min ba'adi mautihima Ada bocah anak muda nanya Menabi, ya Rasul Apakah masih ada Cara untuk saya berbuat baik Kepada kedua orang tua saya Tetapi Kedua orang tua saya Udah pada meninggal dunia Maka Rasulullah menjawab Banyak Apapun kerjaan yang baik Yang kau niatkan Pahalanya buat kedua orang tua kamu Yang sudah meninggal dunia Itu pahalanya akan sampai Dengar nabi ngomong begini Itu bocah buru-buru bang Dia bikin sumur Di samping masjid Nabawi Dia niatin bikin sumur Pahalanya buat kedua orang tuanya Yang sudah gak ada Maka ini hadith dikias Oleh Imam Asyeh Ad-Dahlawi Apa kata beliau Bikin sumur aja Ada pahalanya Buat kedua orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Apalagi Kita baca zikir Baca surah yasin Doa yang kita panjatkan Malam ini Itu lebih nyampe lagi Ini hadith Kalau gak dikias Ribet bang Terhadap babanya mati Dia bikin sumur Samping masjid Ada yang mati lagi Maknya Dia bikin sumur Samping masjid Akhirnya yang banyak yang mati Sumur banyak Di samping masjid Orang gak ada yang masuk masjid Nyemplung semua Maka yang pentingnya Sumber hukum kita Selain Quran Selain hadith Selain ijimah ulama Ada yang namanya kias Contoh Nih kita ngaji dikit Bang Nih mau Bona ceramah Kongkong Perintah Adhan itu kan Sunnah Ketika masuk Sholat yang wajib Zohor Ashar Maghrib Isha Subuh Itu Kalau adhan itu Waktu itu Sunnah Dikias Bukan hanya Waktu sholat Yang wajib Aja Masuk Kita disunahkan Adhan Kapan itu Disunahkan Adhan Angin Angin kenceng Hujan Hujan Gede 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 Sunnah Adhan Makanya orang Dulu Yang ada ilmunya Kalau angin kenceng Hujan Gede 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 Itu ya Bang Di adhan Depan pintu rumah Allah Tuh yang Ngaji Kalau yang kakak Ngaji Dia bilang Kingidul Kingidul Angin Suruh Ngidul Halo Gede 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 Terima kasih.